Intro Memiliki rumah yang asri tentu menjadi idaman semua keluarga Apalagi banyaknya tanaman dan pohon hias di setiap sudut Semakin membuat rumah terlihat lebih sejuk Namun, pemeliharaan tanaman yang warna-warni belum tentu menjamin keamanannya Sebagian tanaman hias yang sering dijadikan dekorasi ruangan Memiliki racun sehingga memicu sejumlah gangguan kesehatan yang dapat menyerang keluarga Hak jarang tanaman hias beracun ini tidak sengaja dikonsumsi oleh anak-anak ataupun hewan peliharaan Bahkan, dampak buruknya adalah menyebabkan kematian Jika kalian ingin semakin berhati-hati dalam memilih tanaman hias yang beracun Kali ini kita akan lihat apa saja ya tanamannya Yang pertama, tanaman dolar Tanaman dolar termasuk salah satu jenis tanaman hias yang seringkali ditempatkan di sudut ruangan Walau tanaman hias ini umumnya ditempatkan di dalam ruangan Namun, harus disadari bahwa seluruh bagian dari tanaman dolar mengandung racun Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa seluruh bagian dari tanaman dolar beracun karena mengandung senyawa oksalat Sehingga dapat menyebabkan kulit iritasi dan gatal-gatal Jika kalian tidak sengaja menyentuh dan memegang daun dari tanaman dolar ini Sebaiknya segera mencuci tangan dengan sabun hingga benar-benar bersih Pergunakanlah sarung tangan ketika berniat memindahkan dari satu sudut ke sudut ruangan yang lain Yang kedua yang sering kita temui yaitu kuping gajah Kaladium nama lainnya Kuping gajah sebagai tanaman hias termasuk ke dalam keluarga talas dan keladi yang menyimpan racun Walau bentuk dan warnanya sangat indah sebagai tanaman hias Namun daun kuping gajah dapat menyebabkan dinding saluran pernafasan membengkak Bahkan menutup jalan masuk dan keluarnya udara Hindari juga anak-anak dari tanaman hias ini Si kecil yang sering bereksplorasi bisa saja menggosok kuping gajah ke tangannya Padahal ini akan menyebabkan kulitnya gatal dan seperti ada sensasi terbakar Daun tanaman hias ini apabila sampai tertelan dapat memicu terjadinya pembengkakan pada lidah dan mulut Dalam jangka panjang efeknya dapat mengakibatkan kesulitan bernafas Yang selanjutnya apa ya? Yang selanjutnya adalah Sri Rejeki Sebagai tanaman hias atau yang disebut daun bahagia atau Sri Rejeki Termasuk jenis tanaman hias yang diincap oleh para pecinta tanaman Namun mungkin banyak yang belum menyadari bahwa tanaman hias ini mengandung getah beracun pada bagian daun serta batangnya Terdapat kalsium oksalat yang terkandung di dalam batang dan daunnya Sehingga menyebabkan gatal pada bagian bibir dan lidah Bahkan Sri Rejeki bisa mengakibatkan kejang-kejang Wah ngeri ya Ada baiknya jauhkan tanaman ini dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan Untuk meminimalisir terjadinya segala resiko buruk Yang keempat Lidah Mertua Salah satu jenis tanaman hias yang cukup populer dan digemari banyak orang adalah lidah mertua Tanaman ini menghiasi setiap pot di dalam rumah Jika diperhatikan bentuknya, lidah mertua memiliki bentuk seperti pedang Walau terlihat indah, perlu disadari bahwa tanaman hias ini beracun Meskipun kadar racunnya tidak terlalu tinggi Efek samping yang bisa ditimbulkan dari tanaman ini bisa memicu muntah-muntah dan diare Selanjutnya bunga lili Bunga lili termasuk tanaman hias yang indah ketika menghiasi setiap sudut rumah Warna putih dari bunga lili terkesan elegan Sehingga banyak orang yang menyukainya Menurut sebuah penelitian dari US Food and Drug Administration Mengatakan bahwa bunga lili tidak hanya indah Namun hemeropolis bisa membahayakan hewan peliharaan Saat peliharaan kalian di rumah berusaha untuk menjilat atau memakan daun buah lili Walau sedikit dapat berdampak negatif karena menyebabkan sakit perut dan muntah-muntah Tak hanya itu, racun dari bunga lili dapat menyebabkan hewan peliharaan di rumah mengalami gagal ginjal Gagal ginjalnya gak main-main guys Akut banget hingga sampai kematian Itu dia 5 tanaman beracun yang sering sekali ditemukan di sekitar kita Jadi kita harus berhati-hati untuk memelihara dan meletakkannya di dalam rumah atau di ruangan rumah Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Ditunggu, see you, bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!